halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang di siang hari ini saya ingin berbagi resep tumis kacang kapri sama wortel dan pentol ikan bahan-bahannya disini saya ada 200 gram kacang kapri ada setengah potong wortel dan lima butir pentol ikan tiga siung bawang putih dan eh tiga iris jahe seperempat garam seperempat roiko sekarang kita kupas wortel dulu lalu kita cuci bersih kita iris memanjang teman-teman jadi saya mau iris memanjang selamat menikmati selamat menikmati nah ini wortelnya udah kita iris seperti ini teman-teman ini kacang kapri nya tadi udah kita bersih dan kita cuci selamat menikmati selamat menikmati lalu kita tiriskan nah ini bentol ikannya nah ini bentol ikannya kita iris satu menjadi empat seperti ini nah kita belah menjadi empat selamat menikmati selamat menikmati agar lebih segar agar lebih segar seperti ini kita tambahkan kita tambahkan sedikit minyak lalu kita goreng bawang jahe dan bawang putih goreng sampai harum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kasih garam kasih garam terus masako kita kasih sedikit air lalu kita tutup sebentar lalu kita tutup sebentar nah ini wortelnya udah setengah mateng lalu kita masukkan kacang kapri kita oseng-oseng kita oseng lebih kurang 2 menit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pan only nah ini udah seperti ini lalu kita diabetes lalu kita matikan kompor kita siap sekarang kita angkat kita masukkan ke piring selamat menikmati dan kena matinya masih tetap kastik tidak berubah warna kocang kapi, oseng, wortel dan pentol ikat